Intro Selamat datang di channel youtube belajar alat klinik jenius Nah kembali lagi bersama saya ada Satika Rahayu yang merupakan salah satu pembeda kimia dari bimbingan belajar klinik jenius Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang letaknya di kelas 11 yaitu tentang bab termokimia Nah sebelumnya agar ade-ade memahami materi ini lebih baik silahkan ade-ade pelajari terlebih dahulu tentang bagian awal termokimia Yang bisa ade-ade cek di daftar video channel youtube belajar alat klinik jenius Nah kali ini kita akan fokus pembahasan terhadap jenis-jenis delta H Kemudian persamaan termokimia, persamaan reaksi termokimia Dan hukum Hess atau cara untuk menghitung delta H reaksi Yaitu satu cara dengan cara hukum Hess untuk cara-cara lainnya akan dibahas di video yang lain Oke, jadi yang pertama kita akan bahas tentang jenis-jenis delta H Nah jenis-jenis delta H Nah kemarin delta H itu merupakan perubahan enthalpy Nah ternyata perubahan enthalpy ini banyak jenisnya Atau sebenarnya banyak Cuma biasanya di kelas 11 ini kita fokuskan pembahasan itu hanya 4 Itu ada delta H atau perubahan enthalpy pembentukan Kemudian perubahan enthalpy pemulaian Perubahan enthalpy pembakaran Dan yang terakhir ada perubahan enthalpy penekalan Nah sebenarnya masih banyak lagi sih jenis-jenisnya Tapi itu biasanya kalian bahas nanti kalau kalian ingin pelajari kimia lebih lanjut gitu ya Oke, perubahan enthalpy pembentukan ini biasanya diberi lambang atau simbol delta H0F Nah kenapa delta H0F? Karena sebenarnya ini awal mulanya itu dari bahasa Inggris Pembentukan itu formation Formation berarti F disingkatnya gitu ya Huruf awalnya itu F Jadi delta HF Kemudian ini derajat ya Derajat yang di atas ini bukan dibaca Delta H derajat F bukan Biasanya dibaca delta H0 Delta H0F gitu ya Jadi Nol disini Ini itu menunjukkan Keadaan standar Nah jadi Diukurnya itu pada keadaan standar Nah perubahan enthalpy pembentukan ini secara definisi Dia merupakan Pembentukan Satu mol Dari unsur-unsurnya Dalam keadaan bebas Nah Keyword disini Bahwa untuk enthalpy pembentukan ini Terdapat Pembentukan satu mol senyawa Reaksi pembentukan satu mol senyawa Dari unsur-unsurnya dalam keadaan bebas Jadi Saya highlight disini bahwa Yang harus ada-ada ingat Bahwa yang dibentuknya itu Satu mol Kemudian Dia itu dibentuknya Dari unsur-unsurnya Maksudnya apa? Jadi Untuk enthalpy pembentukan ini Misal saya punya reaksi Pembentukan H2O Nah misal Contoh ya Contoh Itu ada Pembentukan H2O Atau pembentukan air Nah Apabila ada istilah Pembentukan H2O Berarti Senyawa H2O-nya ini Kita letakkan di sebelah Kanan reaksi Jadi Kita tulis Panah Disini ada H2O Nah Ingat Sebelah kirinya itu apa? Sebelah kirinya itu Patokannya dari sini Bahwa Pembentukan satu mol senyawa Senyawa disini H2O Dari unsur-unsurnya Nah H2O ini Tersusun dari unsur-unsur Apa saja Ternyata ada unsur Hidrogen Dan ada unsur Oksigen Berarti kita tulis H Ditambah O Nah Namun Disini ada Keterangannya Bahwa Pembentukan satu mol senyawa Dari unsur-unsurnya Dalam Keadaan bebas Maksudnya dalam keadaan bebas itu Sebenarnya Hidrogen itu Di alam itu Terdapat dalam bentuk apa sih? Apakah dia sendirian Atau dalam bentuk molekul diatomi Atau dalam bentuk Apa gitu kan? Nah Berarti Kita harus tahu bahwa Hidrogen ini Dia dalam keadaan bebas Bukan H Tapi dia itu H2 Dalam bentuk gas Berarti kita tulisnya bukan H Tapi H2 Gas Karena memang Gas hidrogen ini Dia keadaan stabil Untuk atom hidrogen Nah O juga sama Gas oksigen Nah oksigen juga merupakan molekul diatomi Jadi Disini Kita gunakan O2 Gas Ya Nah Kira-kira apa saja sih Yang diatomi Kemudian Yang biasa Ada di soal-soal Nah biasanya Untuk logam Logam itu Dia ada Bentuk Unsur saja Jadi Apabila kita punya logam FF Ya berarti FF saja Dan jangan lupa wujudnya Untuk logam itu Berarti dia Solid Atau padat Gitu ya Jadi Disini Biasanya Untuk molekul Diatomi itu Ada Golongan 7A 7A itu Berarti FCL Berarti ya F2 Gas CL2 Gas BR2 Ini liquid I2 Solid Nah Ini Kemudian Ada tadi H2 Gas Kemudian O2 Gas Nitrogen Gas Kemudian Hidrogen Nitrogen Apalagi ya Nah biasanya ini Yang sering muncul Kalau karbon apa Nah Karbon itu Biasanya Ini unsur Itu untuk logam Contohnya Ada Fe Solid Kemudian Bagnesium Solid Kemudian Aluminium Solid Dan Seterusnya ya Logam-logamnya juga sama Terus Unsur juga bisa untuk karbon Karbon itu Ada dua bentuk Dia bisa Karbon dalam bentuk Graphene Kemudian Karbon dalam bentuk Intan Jadi untuk karbon Sebenarnya ada dua bentuk Bisa grafit Bisa intan Tapi biasanya Yang umum dipakai Untuk reaksi Itu karbon Dalam wujud Grafit Karena kan Kalau intan Dia lebih Lebih stabil Dan mahal Pastinya ya Jadi biasanya Yang dipakai Itu yang Karbon Grafit Ini Nah Kemudian Kadang lagi Gelerang Gelerang Itu Air Segini ya Pokoknya Biasanya ini Yang saya ingin muncul ya Untuk keadaan Standar Atau keadaan Bebas Unsur-unsur Jadi Apabila kita lihat Dari sini Misalkan Air yang dipintai Itu air Wujud gas Sebenarnya Air itu kan Bisa wujud gas Bisa juga wujud Liquid Atau cair Misalkan kayak gini Pembentukan air Berarti Reaksi yang dimaksud Adalah Seperti ini H2O2 Menjadi H2O Nah Syarat yang kedua Tadi yang saya Berikan highlight Di sini ada Satu mol senyawa Bahwa yang dibentuknya itu Harus Satu mol Berarti Si H2O ini Koefisiennya Harus Satu Jadi saya Kedahkan Lista lagi Di sini itu Harus Satu mol Ya Nah Otomatis Untuk reaksinya Setara Berarti kita harus Menambahkan koefisien Di sebelah kiri Karena kita Boleh bangku si H2O Karena H2O yang diminta Harus Satu mol Seperti itu Berarti Ini satu mol Yang ini Kita gunakan penyitaran Biasa H di sini ada dua Di kanan ada dua Berarti H nya udah sama ya Kemudian Kemudian O2 nya Di kiri Dua Di kanan ada Satu Berarti kita Tambahkan koefisien Di sini Sebagian Setengah Nah Ini udah setelah Baru Boleh kita sebut Untuk reaksi ini Itu ada Delta H0 Karena Dalam penulisan Pesamaan termokimia Sebelumnya Saya sudah bilang ya Di video sebelumnya Bahwa Dalam penulisan Pesamaan reaksi Itu harus ada Data persamaan Reaksi yang setara Dan harus dilengkapi Energinya Atau delta H0 F nya Nah Biasanya Untuk etalpi Pembentukan ini Umumnya Dia bernilai Negatif Jadi biasanya Reaksi pembentukan itu Reaksi exotern Atau melepas Energi Jadi Ini biasanya Tandanya Minus Yang umumnya Seperti itu Contoh lain Misalkan Saya Minta Untuk Pembentukan Kalsium Sulfat Nah Kalsium Sulfat Padat Misalkan Misalkan Saya minta reaksi Pembentukan Kalsium Sulfat Berarti Kalsium Sulfat itu Menurutnya Ca SO4 Nah ini juga Ada-ada ingat lagi Waktu materi Pelajaran Pas 10 Tentang Kata nama Senyawa ya Kalsium Sulfatnya Berarti di sebelah Kanan Ca Ca So4 Kemudian Kemudian Unsur Pembentuknya Ada apa saja Ada Kalsium Ca Kemudian ada Sulfur Dan ada Oksigen Jadi ada Kalsium Belerang Dan Oksigen Jadi kita Tulis di sini Ca Plus S Plus O Ya Nah Sekarang Syaratnya Ini harus Satu Moul Nah Tadi yang terbentuknya Itu padatan Berarti ini Solid ya Kita setara Dan kita Ubah dulu Kedalam bentuk Kedalam Kedalam Kalsium Itu logam Jadi dia Wujudnya Solid Sulfur Itu Biasanya Padatannya Tadi saya Belum kasih S S Sulfur Solid Ya Biasanya Suka ada Di Pegunungan Pegunungan Di kawah Gunung Berapih Kayak gitu Nah Kemudian Oksigen Ini O2 Gas Lalu kita Setelahkan Ca Satu Sudah Sulfurnya Satu Sudah Oksigen Disini Empat Berarti Disini Dikali 2 Berarti Kita bisa Menyebutnya Ini Sebagai Reaksi Delta H0F Boleh Enggak Pembentukan Ca SO4 Seperti Ini Ca SO4 Dari Ca 2 Plus Dan SO4 2 Apakah Ini disebut Dengan Delta H0F Nah Ternyata Karena Syarat Definisi Perubahan Entapi Pembentukan Itu Pembentukan Satu Mos Dari Unsur Unsurnya Dalam Keadaan Bebas Sedangkan Ini bukan Unsur Ini adalah Bentuk Ion Jadi Kita Kasih Tanda Ini Itu Merupakan Ion Karena Ada Muatan 2 Plus Dan Ada Muatan 2 Minus Berarti Ini Reaksi Tersebut Bukan Delta H0F Atau Bukan Reaksi Perubahan Entapi Pembentukan Seperti Jadi Ini Kurang Tepat Jadi Ini Salah Oke Lanjut Ke Jenis Yang Kedua Itu Ada Perubahan Entapi Pengurayan Jadi Yang Kedua Itu Perubahan Entapi Pengurayan Nah Perubahan Entapi Pengurayan Ini Biasanya Dalam Bangkanya Apa Pengurayan Pengurayan Itu Dari Kata Dissociation Disosiasi Atau Decomposition Jadi D Jadi Lambangnya Itu Delta H0D Dekompos Dikuraikan Nah Untuk Pengurayan Pengurayan Ini Definisinya Pengurayan Satu Mol Senyawa Dari Eh Dari Menjadi Kalau Pengurayan Senyawa Menjadi Unsur Unsurnya Dalam Keadaan Bebas Nah Untuk Entapi Pengurayan Ini Definisinya Dia Pengurayan Satu Malah Senyawa Jadi Saya Highlight Disini Bahwa Yang Dioraikannya Itu Harus Satu Menjadi Unsur Unsurnya Sama Ini Juga Harus Menjadi Unsur Unsur Penyusunnya Dalam Keadaan Bebas Nah Jadi Bisa Kita Sebut Entapi Pengurayan Ini Merupakan Kebalikan Dari Entapi Pembentukan Contoh Tadi Kita Sudah Menuliskan Pembentukan Air Sekarang Misalnya Saya Punya Pengurayan Air Atau H2O Saya Minta Menuliskan Reaksi Pengurayan Air Nah Berarti H2O Itu Diuraikan Menjadi Apabila Ada kata-kata Diuraikan Menjadi Berarti H2O Letaknya Di sebelah Kiri Reaksi Sebelah Kiri Fana Jadi Kita Tulis Ini Fana Sini Ada H2O Diuraikan Menjadi Unsur-unsurnya Unsur-unsurnya Ada unsur Hidrogen Dan ada Unsur Oksigen Jadi Ada H2 Dan Ada O2 Nah Kemudian Keyword selanjutnya Ada Satu Mose Yang diuraikannya Jadi Yang ini Itu Harus Satu Mose Nah Baru Kita Ketanakan H-nya 2 Sudah O-nya 1 Di sebelah Kanan Dikali Koefisien Setengah Ya Nah Baru Reaksi Kita Sebut Sebagai Delta H0D Nah Apabila Kita Amati Ternyata Untuk Perbaran NKP Pengurian Ini Ternyata Kebalikan Dari Si Perbaran NKP Pembentukan Kalau H2O Sebelah Kanan Sebelah Kirinya Ada H2O Dan Ada Oksigen Begitu Kan Kalau Sekarang Kita Balik H2O Jadi Di Sebelah Kiri Kemudian Menghasilkan H2O Dan Sama O2 Wujud Garas Jadi Mereka Itu Saling Kebalikan Nah Apabila Ini Bersifat Exoderm Atau Melepas Energi Atau Delta Hanya Negatif Berarti Kebalikannya Justru Dia Bersifat Sebagai Reaksi Endoderm Atau Menyeram Menyeram Energi Jadi Reaksi Ini Memerlukan Energi Supaya Reaksi Terjadi Seperti itu Oke Selanjutnya Kita Masuk Ke Koron Bisa Ya Pokoknya Yang harus Ingat Itu Ini Harus Ada Pemurayan Satu Mal Senyawa Kemudian Menjadi Unsur Unsurnya Nah Seperti Itu Nomor Tiga Itu Ada Perubahan Enthalpi Pembakaran Nah Untuk Perubahan Enthalpi Pembakaran Ini Itu Lambangnya Ada Pembakaran Biasanya Salah Satu Bahasa Inggrisnya Itu Combustion 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 Jadi Lambangnya Itu Delta H 0 C Jadi Ini Untuk Reaksi Pembakaran Definisinya Pembakaran Satu Mol Senyawa Oleh Oksigen Nah Untuk Enthalpi Pembakaran Disini Keywordnya Dia Itu Pembakaran Satu Mol Senyawa Nah Jadi Yang Dibakar Harus Satu Mol Kemudian Oleh Siapa Kalau dibakar Itu Biasanya Direaksikan Dengan Oksigen Jadi Nantinya Ada Plus O2 Kalau Begitu Kira-kira Untuk Reaksi Yang Ini Reaksi Pembakaran Bukan Kalau Kita Lihat Reaksinya Ada Plus O2 Artinya Ini Merupakan Reaksi Pembakaran Tapi Bukan Pembakaran 2O Pembakaran Siapa Pembakaran Hidrogen Karena Hidrogen Direaksikan Dengan Oksigen Begitu Jadi Reaksi Ini Bisa Menjadi Dua Definisi Pembakaran Hidrogen Atau Entalpi Pembentukan H2O Disebut Pembakaran Betul Karena Si H2O Ini Koefisinya Satu Atau Yang Dibakar Sebanyak Satu Mol Seperti Itu Contoh Saya Punya Reaksi Pembakaran Metana 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 Itu CH4 Wujud Gas Gas Metana Coba Misalnya Diminta Untuk Menuliskan Reaksi Pembakaran Dari Gas Metana Gas Metana Itu Sebenarnya Ada Sudah Belajar Di Penamaan Hidro Carbon Kase 11 Berjalan Nah Apabila Pembakaran Metana Artinya Metana Ini Direaksikan Dengan Oksigen Karena Ada Kata-kata Pembakaran Jadi Kita Tulis CH4 Gas Tambah O2 Gas Menjadi Nah Ingat Apabila Senyawa Hidro Carbon Dibakar Itu Bila Reaksinya Pembakarannya Sempurna Dan Biasanya Bila Tidak Disebutkan Dianggap Sempurna Hasilnya Selalu Carbon Dioksida Atau CO2 Dengan Wap Air Atau H2O Jadi Hasilnya Itu CO2 Gelas Ininya Air Air Itu Nah Nah Kemudian Syarat Selanjutnya Sudah Oksigen Sudah Ada Terus Terus Pembakarannya Harus Satu Mol Berarti Ini yang dibakar Disini Harus Satu Mol Nah Ini Sudah Satu Baru Untuk Penyetrakan Samakan Jumlah Atau Yang Lainnya C Disini Satu Disebelah Kanan Satu Sama H Nya Empat Disebelah Kanan Berdua Berarti Dikali Dua Kemudian Oksigen O Nya Itu Disini Dua Disini Dua Ditambah Dua Kali Satu Dua Berarti Empat Ya Berarti Dua Ini Sudah Sekarang Baru Kita Sebut Ini Sebagai Delta H0C Atau Perubahan Entapi Pembakaran Nah Untuk Perubahan Entapi Pembakaran Ini Umumnya Beristifat Apa Kira-kira Exoterm Atau Endoterm Nah Karena Kita Sebagai Linguan Ketika Melewati Proses Pembakaran Kita Merasa Panaskan Artinya Pembakaran Tersebut Melepaskan Kalor Ke Kita Atau Ini Dia Beristifat Exoterm Jadi Umumnya Reaksi Pembakaran Itu Merupakan Reaksi Exoterm Atau Yang Merupaskan Energi Jadi Delta H0C Itu Berilai Negatif Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Ke Jenis Entapi Yang Terakhir Itu Perubahan Entapi Neutralisasi Atau Penetralan Perubahan Entapi Penetralan Atau Biasanya Dilembangkan Dari Kata Neutralisation Jadi Bahasa Inggris Jadi Potokannya Dari Bahasa Inggrisnya Sehingga Inginya Delta H0N Ya Nah Untuk Perubahan Entapi Penetralan Ini Dia Merupakan Reaksi Dari Asam Dan Basah Karena Kalau Biasanya Netral Itu Hubungannya Dengan Asam Dan Basah Jadi Ini Definisinya Reaksi Asam Basah Yang Menghasilkan 1 Mol Air Jadi Prinsip Yang Dipakai Disini Adalah Reaksi Asam Basah Kemudian 1 Mol Yang Dimaksud Adalah 1 Mol Air Jadi Patokannya Itu Adalah Air Yang Dihasilkan Karena Apabila Kita tulis Secara Umum Reaksi Asam Basah Itu Biasanya Polanya Seperti Ini Asam Tambah Basah Itu Hasilnya Garam Dan Air Begitu Jadi Yang menjadi 1 Mol Itu Yang Ini 1 Mol Apabila Di soal Ada Delta H0 N Artinya Itu Untuk 1 Mol Air Atau F H2 O Itu 1 Begitu Jadi Contoh Saya punya Reaksi Penetralan Penetralan Asam Klorida Dengan Natrium Hidroksida Nah Misalnya Ini Reaksi Yang Dihal Penetralan Asam Klorida Dengan Larutan Natrium Hidroksida Nah Biasanya Asam Asam Nol Bisa Wujudnya Larutan Jadi Asam Klorida Itu Namanya Ada HCl Tambah Na OH Nah Hasilnya Itu Garam Dan Air Nah Garam Apa Kita Kecah Dari Sini Kita Ingat Bahwa Asam H itu H+, Jadi H+, Berarti Cl Min Begitupun Na H itu Ininya Na Plus OH Min Jadi H itu Selalu Plus Dan OH Selalu Min Jadi Gabung Dengan Bertukar Ya Na Gabung Dengan Cl Kemudian H Gabung Dengan H2 O Ditulis Itu Yang Plus Berarti Na Cl Ini Aquos Nah Dan HO Itu Hasilnya Air Ini Patokannya Yang Harus Satu Mol Adalah Air Jadi Yang Lain Koefisien Menyesuaikan Nah Apabila Kita Lihat Sebenarnya Untuk KFC Sudah Setara Karena Ini Langsung Gabung H H H 2 Sudah Cl 1 Sudah Na 1 Sudah O Sudah Ya Jadi Biasanya Untuk Reaksi Penetral Ini Dia Melibatkan Reaksi Asam Basah Dan Mol Satu Mol Yang Dibentuk Itu Satu Mol Air Sudah Untuk Mengetahui Atau Membedakan Antara Satu Jenis Reaksi Dengan Perubahan Enthalpi Mulai Dari Pembentukan Pemerayan Pembakaran Dan Penetralan Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Sebab Selanjutnya Yaitu Tentang Persamaan Reaksi Hubungan Koefisien Reaksi Dengan Perubahan Enthalpi Kalau Sebelumnya Kita Tahu Bahwa Nilai Energi Delta H Itu Sebanding Dengan Koefisien Reaksi Nah Kalau Disini Maksudnya Bagaimana Ketika Reaksinya Dikali 2 Enthalpinya Kita Tulis Disini Sebagai Hubungan Reaksi Dengan Perubahan Enthalpi Atau Delta H Nah Disini Saya Menambahkan Kurang lebih Ada 4 Poin Yang Pertama Itu Jika Reaksi Dibalik Maksudnya Dibalik Itu Posisi Si Z Yang Produk Menjilatkan Dan Menjilatkan 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 Maka Reaksi Eh Sorry Reaksi Kenapa Ya Maka Delta H Dibalik Juga Tanda Plus Atau Min Maksudnya Dibalik Ketika Suatu reaksi Itu Nilainya Exoterm Dan Reaksinya Kita Balik Berarti Si delta Hanya Yang tadi Exot Menjadi Endo Begitupun Sebalik Ketika Dia Endo Dibalik Menjadi Exot Kemudian Yang kedua Itu Jika Reaksi Dikali X Maka Delta H Dikali X Juga Maksudnya Apa Misal Saya Punya Reaksi Oh Ini H Ditambah O Menjadi H 2 O Misal Ini Delta H Min 200 Kilo Joule Misal Kayak Gini Nah Kita Pengen H 2 Moll Berarti Ini Mau Dikali 2 Misalkan Apabila Dikali 2 Reaksinya Semuanya Dikali 2 Berarti Menjadi 2 H 2 Plus O Menjadi 2 H 2 Bagaimana Delta H Dikali H X Dikali Dikali Berarti Delta H Menjadi Min 200 Kali 2 Berarti Min 400 Kilo Joule Itu Maksud Dari Apabila Reaksi X Maka Delta H Dikali X Juga Yang Ketiga Jika Reaksi Dibagi X Maka Delta H Dibagi X Juga Nah Begitupun Kembagian Ketika Tadi reaksinya Misalkan 2C Ditambah O2 Menjadi 2C 2C Tambah 2O2 Menjadi 2C O2 Misalkan Delta H Minus 180 Kilo Joule Misalnya Nah Berarti Apabila Kita Mau Mencari Ini Ko F Jadi Dibagi 2 Misalkan Menjadi C Ditambah O2 Maka Ini Delta H Juga Sama Dibagi 2 Jadi Minus 180 Per 2 Kilo Joule Atau Minus 90 Kilo Joule Ya Yang terakhir Yang keempat Itu Jika Jika Reaksi Dijumlahkan Maka Delta H Dijumlahkan Juga Maksudnya Apa Misalkan Saya punya Reaksi Ini Sebenarnya Maksudnya Akan Lebih Paham Lagi Ketika Kita Sudah Membahas Setelah Ini Selain Seperti Contohnya Misalkan C Plus O2 Menjadi CO Kemudian CO Plus O2 Menjadi CO2 Nah Disini Misalkan Delta H Minus 180 Ini Delta H Minus 20 Misalkan Kita Menjumlahkan Reaksi Misalkan Reaksi Ini Jumlahkan Minus Dijumlahkan Jadi Apabila Ini Menjadi Nanti Ini Dibahasnya O2 Menjadi CO2 Ini Delta H Ini Kita Totalkan Minus 180 Ditambah Minus 20 Minus 200 Kilo Jumlah Pokoknya Maksudnya Ketika Reaksi Jumlah Delta Jumlahkan Nah Kurang lebih Terdapat Empat Sifat Tersebut Terkait Hubungan Antara Persamaan Prokreasi Dengan Perubahan Entalpi Atau Delta H Nah Selanjutnya Kira-kira Bagaimana Cara Menentukan Atau Cara Menghitung Nilai Perubahan Entalpi Tersebut Atau Energinya Berapa Itu Dari mana Awal-mulanya Ketika Oh Ini Misalkan 200 Kilo Joule Ini 180 Kilo Joule Dari mana Awal-mulanya Dari mana Asal Nyerah Terdapat Sebab Selanjutnya Yaitu Tentang Cara Menentukan Delta H Reaksi Jadi Sebab Selanjutnya Sebab Tentang Ini Tentang Cara Menghitung Data H Reaksi Selanjutnya Kita Akan Membahas Bagaimana Cara Menghitung Data Atau Menghitung Nilai Delta H Tersebut Dari mana Asal Nilai 200 Atau 180 Kira-kira Dari mana Ternyata Terdapat 4 Cara Untuk Menghitung Atau Menentukan Entalpi Reaksi Jadi Disini Kita Memahas Satu Cara Terlebih dahulu Yaitu Cara Menggunakan Hukum H Jadi Cara Menghitung Delta H Reaksi Yang Pertama Itu Ada Hukum H Nah Hukum H Ini Menyebutkan Bahwa Entalpi Reaksi Itu Bergantung Pada Keadaan Awal Dan Keadaan Akhir Jadi Dia Itu Tidak Bergantung Pada Tahapan Tahapan Suatu Reaksi Jadi Saya Tuliskan Terlebih dahulu Oke Ini Dia Bunyinya Bahwa Perubahan Entalpi Reaksi Itu Bergantung Pada Keadaan Awal Dan Keadaan Akhir Reaksi Tanpa Dipengaruki Tahapan Reaksinya Maksudnya Begini Ketika Kita Ingin Membuat Reaksi Karbon Ditambah Oksigen Menghasilkan Karbon Dioksida Nah Bisa Jadi Dia Itu Reaksinya Langsung Kita Punya Karbon Kita Jadi Karbon Dioksida Nah Bisa Jadi Ternyata Reaksinya Itu Tidak Langsung Maksudnya Ada Beberapa Tahapan Disahkan Ada Reaksi Pertama Dulu Baru Reaksi Kedua Baru Terakhir Dihasilkan Karbon Dioksida Seperti Itu Nah Perubahan Entalpi Dia Itu Hanya Bergantung Pada Awalnya Apa Akhirnya Apa Atau Reaktannya Apa Produknya Apa Nah Nilainya Itu Hanya Bergantung Pada Tanpa Melihat Mau Stepnya Itu Ada Dua Cara Mau Ada Tiga Cara Yang Jelas Dia Itu Nilainya Hanya Bergantung Pada Awal Pembentuknya Siapa Akhirnya Siapa Jadi Prosesnya Itu Tidak Dilihat Atau Tidak Mengaruhi Contohnya Kalau Misalkan Saya Berikan Ilustrasi Seperti Usaha Itu Nah Usaha Itu Perpindahan Eh Usaha Bukan Usaha Maaf Seperti Perpindahan Maksud Apa Ya Dipengaruhi Perpindahan Itu Tidak Dipengaruhi Caranya Ketika Saya Mau Pindah Ke Depan Bisa Langsung Seperti Ini Bisa Juga Dari Sini Tuk Kesini Dulu Muter Baru Kesini Nah Ada Cara Yang Bisa Langsung Cara Pendek Ada Cara Yang Berkelok Kelok Baru Sampai Ketujuan Ada Cara Yang Motong Tumana Dulu Baru Sampai Ketujuan Nah Intinya Perpindahannya Hanya Segitu Hanya Dari Titik A Titik B Saja Jadi Mau Gimanapun Caranya Perpindahannya Hanya Sedikit Jadi Intinya Perpindahan Disini Atau Perubahan Copy Disini Tidak Bergantung Pada Step Caranya Nah Ilustrasinya Saya Gambarkan Disini Aja Misal Disini Ada Seseorang Dia mau Pindah Ke Titik A Mau Kesini Bisa Langsung Pindah Kesini Bisa Misalkan Dia itu Ke B Dulu Ke C Dulu Baru Kesini Bisa Kesini Dulu Ke E Langsung Ke A Nah Bisa Seperti Itu Intinya Tapi Perpindahannya Hanya Dari Titik O Misalan Ke Titik A Mau Dia Lewat BC Dulu Mau Dia Lewat P Dulu Yang Jelas Dia Perpindahannya Hanya Segitu Nilainya Pasti Segitu Kalau Misalkan Saya Anggap Ini 2 Meter Misalkan Ini Ada 15 Meter Perpindahannya Hanya Segini Meskipun Ini Misalkan 10 Meter 5 Meter Kemudian 7 Meter Tapi Perpindahannya Yang Dia Lakukan Hanya Hanya Segitu Hanya 15 Meter Itu Yang Dimasuk Reaksi Kalau Misalkan Untuk Contoh Direaksi Misalkan Disini Saya Punya Contoh Oke Ini Dia Contoh Untuk Penjelasan Tentang Hukum Hess Yang Pertama Ini Diketahui Reaksi Kalau Kita Lihat Disini Ada 3 Reaksi C Plus O2 Menjadi CO2 Delta Hanya Ada Kemudian 2H2O Menjadi 2H2 Plus O2 Delta Hanya Juga Ada Kemudian Yang Terakhir 2C Plus H2 Menjadi C2 H2 Delta Hanya Juga Ada Nah Sekarang Pertanyaannya Nilai Entapi Pembakaran C2 H2 Nah Entapi Pembakaran C2 H2 Itu Sebenarnya Reaksinya Bagaimana Nah Kita Harus Tuliskan Bagaimana Reaksi Untuk Pembakaran C2 H2 Jadi Seperti Biasa Kita Tuliskan Pembakaran Itu Dia Direaksikan Dengan Oksigen Jadi C2 H2 Ditambah O2 Menjadi Nah Apabila Hidrokarbon Dibakar Itu Hasilnya Selalu CO2 Dan Ada H2O Ya Nah Karena ini Reaksinya Belum setara Kita Setarakan Dulu Yang Dimaksim Dengan Entapi Pembakaran Berarti Koefisien Yang Dibakar Disini Itu Harus 1 Mol Berarti Sisanya Menyesuaikan C Nya 2 Berarti Ini Dikali 2 Kemudian H Nya 2 Sudah O Nya 2 Kali 2 4 Tambah 1 5 Berarti Ini 5 Per 2 Ya Nah Ini Untuk Reaksi LKP Pembakaran C2 H2 Dalam Lahannya Itu Berapa Atau Kita Sebut Sebagai Enthalp Pembakaran Combustion Dalam Lahat H2 Itu Berapa Nah Untuk Mengerjakan Ini Diketahui Data Seperti Ini Kita Berarti Menyimpulkan Ini Menggunakan Cara Hukum HES Karena Terdapat Beberapa Reaksi Tahapan Reaksi Tapi Yang Ditanyakan Bukan Reaksi Yang Maksudnya Reaksi Ini Ada Nggak Di Reaksi Ini Ternyata Apabila Kita Lihat Nggak Ada Reaksi Di Ketiga Reaksi Ini Tidak Ada Yang Mirip Dengan Reaksi Yang Ditanyakan Berarti Kita Harus Menggunakan Ketiga Data Ini Untuk Memperoleh Keseluruhan Reaksi Yang Dimaksud Atau 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 C2 C2 H2 Nah Kita Kerjakan Di Sebelah Sini Nah Selanjutnya Bagaimana Langkah Pengerjaannya Langkah Pengerjaannya Kita Fokus Kepada Unsur Fokus Pada Senyawa Senyawa Yang Kita Perlukan Dalam Reaksi Utama Reaksi Utama Itu Maksudnya Reaksi Yang Kita Ininkan Jadi Saya Tambahkan Note Disini Bahwa Fokus Pada Senyawa Yang Ada Di Reaksi Utama Nah Reaksi Utama Yang Ditanyakan Yang Kita Ininkan Kemudian Setelah Fokus Cek Posisi Dan Koefisien Masing-masing Senyawa Nah Baru Kita Cek Posisi Dan Koefisien Dari Masing-masing Zat Atau Senyawa Yang Menjadi Fokus Perhatian Kita Nah Baik Kita Langsung Saja Ya C2 H2 C2 H2 Apabila Kalian Dari Tahapan Reaksi Ternyata C2 H2 Itu Ada Di Reaksi Ketiga Ya Ternyata Posisi Dan Koefisiennya Kita Perlunya Di Sebelah Kiri Kiri Kanan Dengan Koefisien Satu Sedangkan Di Data Dia Posisinya Di Kanan Dan Koefisiennya Sudah Satu Jadi Reaksi Yang ketiga Ini Itu Harus Dibalik Jadi Reaksinya C2 H2 Menjadi 2C Dan H2 Delta Hanya Bagaimana Sebelumnya Tadi Ada Aturan Bagaimana Hubungan Komponen Koefisien Reaksi Dengan Persamaan Tensi Kalau Dibalik Ini Yang Tanya Endoterm Menjadi Exo Menjadi Minus 225 Kilo Lanjut Ya Kemudian O2 Kita Cek O2 Itu Ada Di Tahapan Reaksi Mana Ternyata O2 Itu Ada Di Tahap Kedua Ya Ada Di Reaksi Ke Satu Apabila Ada Double Di Reaksi Ke Satu Dan Kedua Kita Abaikan Terlebih Dahulu Jadi Reaksi Yang ketiga Udah Kasih Perlakuan Dengan Cara Dibalik Kita Tinggal Lihat Reaksi Satu Dan Dua Dari Senyawa Lain Karena O2 Ada Di Dua Reaksi Abaikan Dulu O2 Baru Kita Lihat CO2 CO2 Ada Di Tahapan Mana Ternyata CO2 Ada Sebelah Kanan Koefisien 2 Sedangkan Di Reaksi Satu Dia Sebelah Kanan Tapi Koefisien Masih 1 Berarti Reaksi Satu Itu Dikali 2 Supaya Menjadi 2CO2 2C Ditambah 2O2 Menjadi 2CO2 Delta H nya Bagaimana Apabila Dikali 2 Berarti Dia Sama Delta H nya Harus Dikali 2 Berarti Disini Min 395 Kali 2 Berapa 2 Kali 5 0 1 2 Kali 9 18 19 1 7 Ya Ininya Tetap Minus Min 790 Kilo Jum Ya Udah Sekarang Kita Cek H2O H2O Itu ada Di tahap Ini Udah Tadi Dikasih Pelopon Tinggal Reaksi Yang Kedua Kita Cek Dari H2O Ternyata Disini Ada H2O Nah H2O Kita Perlunya Sebelah Kanan Koefisien Satu Sedangkan Ini Kiri Koefisien Dua Berarti Reaksi Dua Itu Dibalik Selain Dibalik Dia Dibagi Dua Jadi Hasil Akhirnya Itu Adalah H2 Ditambah Setengah O2 Menjadi H2O Delta Hnya Juga Sama Dibalik Dan Dibagi Dua Yang tadinya Plus Dia Menjadi Minus Minus 570 Per Dua Atau Minus 285 Nah Sekarang Apa Sekarang Kita Tokalkan Ini Dijumlahkan Ini Juga Sama Dijumlahkan Karena Tadi Reaksinya Nah Catatannya Apabila Ada Di Sebelah Kiri Dan Kanan Sama Boleh Kita Corek Apabila Berada Di Luas Yang Sama Kita Jumlahkan Contoh Kita Lihat Disini Ada Dua C Kiri Panah Dan Dua C Di Sebelah Kanan Panah Berarti Ini Kita Corek Karena Dia Sari Oke Jadi Prinsipnya Apabila Ada Yang Sama Di Sebelah Kiri Panah Dan Di Sebelah Kanan Panah Nah Tadi Ada Bisa Menkilatkan Apa Itu Disebut Saling Meniadakan Sebagai Contoh Ini Kan Ada Dua C Di Sebelah Kiri Panah Kemudian Ini Ada Dua C Sebelah Kanan Panah Jadi Kita Corek Atau Mereka Saling Meniadakan Selanjutnya Kita Ada Yang Sama Lagi Tidak Nah Ternyata Disini Ada K2 Ini Juga K2 Jadi Kita Corek Kira Kira Masih Ada Tidak Sudah Ya Sudah Cukup Nah Berarti Kita Kulih Sisanya Hanya Ada C2 H2 Tambah Nah Ini Kan Ada Dua O2 Di Sebelah Kiri Panah Ini Ada Setengah O2 Sebelah Kiri Panah Juga Nah Kalau Misalkan Ada Di Sebelah Kiri Dengan Z Yang Sama Berarti Kita Setengah Berarti Dua Setengah Atau Boleh Kita Tulis 5 Per 2 O2 Menjadi 2 CO2 Plus H2O Nah Untuk Delta Hanya Bagaimana Delta Hanya Juga Sama Kita Totalkan Keseluruhannya Ini 5 0 5 Berarti 5 Eh 5 Jadi 0 Ke Atas 2 3 12 12 20 Terus 4 11 11 12 13 Ini Tidak Semuanya Min 1300 Kilo Jum Nah Kesimpulannya Apa sih Dari sini Nah Coba Kita Perhatikan Tadi Di pertanyaan Reaksi Ini Yang Ditanyakan Dari Berapa Nah Apabila Kita Lihat Ternyata Reaksi Tersebut Bisa Kita Perolah Dari Ketiga Tahapan Reaksi Ini C2 H2 5 2 2 2 2 2 2 H2 Ternyata Delta Hanya Itu adalah Min 1300 Begitu Jadi Untuk Mencari Delta H Dengan Cara Hukum Hes Seperti Berikut Jadi Ketika Ada Tahapan Reaksi Kemudian Ada Reaksi Yang Ditanyakan Kita Fokus Ke Z Yang Ada Di Reaksi Utama Baru Cek Posisi Dan Koefisien Dari Masing-masing Senyawa Baru Kita Bulang-balik Atau Gimana Corek Baru Sisanya Ditotalkan Seperti itu Cara Cara Pertama Ini Disebut Dengan Hukum Hes Ketika Kita Menggunakan Ini Cara Berdasarkan Data Tahapan Reaksi Ada Juga Cara Yang Kedua Cara Yang Kedua Itu Berdasarkan Data Ketika Dikertaminya Dalam Bentuk Diagram Hukum Hes Atau Diagram Entapi Dari Hukum Hes Bagaimana Gambarnya Saya Tuliskan Dulu Contoh Soal Oke Ini Dia Cara Yang Kedua Ketika Di Soalnya Itu Diketahui Diagram Hes Bukan Bahapan Reaksi Seperti Contoh Soal Sebelumnya Contoh Disini Contoh Soal Yang Pertama Ini Ada Data Diagram Level Energy Atau Tingkat Energy Tiga Apa Ya Tiga Reaksi Ada Tiga Reaksi Kalian Disini Ada Tiga Delta H Reaksi Pertama 2C Plus 2O2 Menjadi 2CO2 Bernilai Delta H1 Kemudian Reaksi Kedua Itu Ada 2C Ditambah 2O2 Menjadi 2CO Dan O2 Kemudian Reaksi Yang ketiga Itu 2CO Ditambah O2 Menghasilkan 2CO2 Dengan Data Delta H3 Nah Pertanyaannya Adalah Harga Entalpi Pembentukan Standard Gas CO2 Nah Ditanyakan Entalpi Pembentukan Standard Dari CO2 Nah Kita Harus Tau Dulu Bagaimana Reaksi Pembentukan Dari Karbon Dioksida Berarti Kita Sebelah Disini CO2 Ini Sebelah Kanan Harga Dibentuk Kemudian Pembentuknya Itu Harus Dari Unsur Unsurnya Karena Ingat lagi Bahwa Definisi Dari Antalpi Pembentukan Itu Dia Pembentukan Satu Mol Senyawa Dari Unsur Unsurnya Dari Unsur Karbon Dan Unsur Oksigen Nah Reaksinya Sudah Setara Belum Apabila Kita Perhatikan Ini Sudah Setara Berarti Kita Mau Mencari Reaksi Yang Seperti Ini Dari C Plus O2 Menghasilkan CO2 Coba Kita Cek Di Sini Kira Kira Delta H Yang Mana C Plus O2 Menghasilkan CO2 Nah Kemungkinan Itu Delta H1 Tapi Di Reaksi Yang Ada Di Tabel Diagram Ini Dia Oficin 2 Kemungkinan Adalah Yang Kita Cari Ini Nah Apabila Kita Perhatikan Yang Ini 2 C Plus 2 O2 Ternyata Hasilnya 2 CO Dan O2 Bukan Ini Juga Bukan Karena Awalnya Kita C Plus O2 Jadi Kita Mau Mencari Delta H1 Data Delta H2 Dan Delta H3 Sudah Ada Nilainya Caranya Bagaimana Ini Sama Bahwa Dia Itu Bergantung Pada Keadaan Awal Dan Akhir Jadi Awalnya Disini Kita Pengen Tulis Yang Kita Ininkan Ini Awalnya Ini Akhirnya Ternyata Dari Sini Ke Sini Itu Bisa Langsung Senilai Delta H1 Bisa Melalui 2 Step Yaitu Ke Delta H2 Dulu Baru Delta H3 Artinya Panjang Dari Ini Itu Sama Dengan Total Dari Delta H2 Dan Delta H3 Jadi Hubungan Dari Diagram Level Energy Ini Kita Tulis Delta H1 Itu Sama Dengan Delta H2 Tambah Delta H3 Seperti Itu Ternyata Hubungan Yang Kita Peroleh Dari Data Diagram Yang Ada Di Soal Berarti Kita Bisa Mencari Delta H1 Karena Delta H2 Dan Delta H3 Sudah Ada Nilainya Oh Ya Jangan Lupa Ini Kita Jumlahkan Karena Semuanya Si panah Itu Mengarah Ke CO2 Ini Searah Apabila Nanti Itu Belum Searah Maksudnya Gini Kita Paling Dari Sini Kesini Tapi Misalkan Panah Ini Kesini Ke Atas Artinya Artinya Reaksi Yang Ini Harus Dibalik Terlebih 20 Jadi Yang Tadinya Misal Minus Jadi Plus Seperti itu Kalau Ini Sudah Sesuai Karena Si panah Sudah Sudah Mengarah Ke CO2 Semuanya Nah Lanjut Masukkan Angkanya Ini Minus 222 Ditambah Minus 566 Minus 566 Berarti Minus 788 Kilo Jum Nah Silahin Segini Itu Untuk Reaksian Ini Atau Boleh Kita Tulis Disini 2C Ditambah 2O2 Menjadi 2CO2 Itu Delta H Sama Dengan Minus 78 Kilo Jum Nah Yang Kita Ingin Kan Bukan Reaksi Tapi Yang Ini Atau Boleh Kita Simpungan Dari Sini Ini Koefisien Nya Dua Semua Sedangkan Kita Satu Berarti Reaksi Ini Kita Bagi Sebanyak Dua Berarti Disini Ya Delta H Barunya Itu Itu Sama Dengan Min 788 Per 2 Berarti Berapa Minus 388 Itu 94 Kilo Jum Ya Ini Untuk Delta H Yang Atas Begitu Ya Ini Yang Disebut Delta H 0 F Dari CO2 Nah Nilainya Setengah Dari Yang Awal Karena Ini Reaksi Di Tabel Bukan Dari Di 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 Lanjutkan Tipe Yang Lainnya Tipe Yang Lainnya Ada Bentuk Di Diagram H Seperti ini Balik lagi Kita harus Menentukan Bagaimana Keadaan Awal Dan Keadaan Akhirnya Kita Perhatikan Dari Sini Yang Ditanyakan Adalah Nilai X X Itu Delta H 1 Ya Untuk Delta H 2 Dan 3 Sudah Ada Nilainya Yang Ini Min 100 Ini Min 398 Berarti Ini Keadaan Awalnya Karena Delta H 1 Itu Panahnya Dari Sini Berarti Ini Keadaan Awal Ini Keadaan Akhir Ya Nah Delta H 1 ini Bisa langsung Bisa Step Ke sini Baru Ke sini Masalahnya Adalah Delta H 2 Ini Arahnya Bukan Menuju Akhir Tapi Malah Kembalikannya Otomatis Delta H 2 Harus Kita Balik Berarti Dari Sini Kita Dapat Persamaan Delta H 1 Itu Sama Dengan Delta H 3 Ditambah Karena Ini Kita Balik Dulu Berarti Minus Dari Delta H 2 Berarti Ini Hubungannya Seperti Itu Karena Kita Fokus Ke Awal Dan Akhirnya Siapa Baru Kita Hitung Akhirnya Delta H 3 Min 3 9 8 Ditambah Minus Delta H Minus 100 Minus 100 Berarti Min 398 Tambah 200 Eh 400 Tambah 100 Berarti Minus 298 Kilo Joule Sudah ya Untuk Menghitung Berapa Banyak Atau Berapa Nilai Delta H Reaksi Melalui Cara H H Yaitu Ada Dua Cara Melalui Tahapan Reaksi Yang Kedua Melalui Diagram H Coba Sekali Lagi Kita Menentukan Persamaannya Saja Misal Saya Punya Reaksi Seperti Ini Nah Misal Pertanyaannya Itu Adalah Untuk Mencari Delta H 4 Nah Berarti Kita Fokus Ke Reaksi Ini Delta H 4 Dari Awalnya Itu C Boleh Kita Kasih Setanah Ini Awal Ini Akhir Ya Berarti Awalnya Dari C Berakhir Di E Berarti Bisa Langsung Bisa Melalui Set Muter Dari Sini Ke AB Dulu Baru Ke D Kemudian Ke E Nah Tapi Panangnya Harus Searah Berarti Untuk Delta H 4 Itu Adalah Ini Enggak Keletan Ya Nah Untuk Delta H 4 Berarti Awalnya Dari Sini Harus Kesini Dulu Berarti Delta H Satunya Ternyata Panangnya Enggak Sesuai Kita Balik Terlebih Dahur Min Delta H 1 Tambah Ini Sudah Searah Berarti Delta H 2 Tambah Ini Sudah Searah Berarti Delta H 3 Berarti Ini Hubungan Untuk Diagram Ini Ya Udah Ya Pokoknya Katokannya Kalian Harus Mencari Dulu Mana Keadaan Awal Dan Mana Keadaan Akhirnya Seperti Itu Oke Cukup Mudah Untuk Menghitung Delta H Reaksi Berdasarkan Cara H H Nah Untuk Cara Yang Lainnya Silahkan Adek-adek Cek Di Video Yang Lainnya Karena Video Untuk Kali ini Cukupkan Sekian Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Dan Bisa Adek-adek Belajar Dimanapun Jangan Jangan Like Like Video Dan Apabila Adek-adek Masih Merasa Kebingungan Ada Part Dimana Yang Masih Banyak Adek-adek Buat Ditanyakan Nah Silahkan Adek-adek Comment Di Video Ini Nah Nanti Insya Allah Bakal Dijawab Apabila Ke Cek Ada Pertanyaan Dari Adek-adek Nah Kemudian Jangan Lupa Juga Subscribe Channel Youtube Belajar Alam Klinik Cineus Karena Disini Akan Terupdate Video-video Pembelajaran Bukan Hanya Kimia Saja Bahkan Mata Pelajaran Lainnya Yang Bisa Membantu Adek-adek Belajar Di Rumah Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Tombol Notifikasi Untuk Apa ya Dapat Informasi Update-an Terbaru Video-video Dengan Cara Mengklik Tombol Loncengnya Nah Saya Adesan Tika Rahai Pamit Undur Terima Kasih Atas Perhatian Sampai Berjumpa Lagi Di Video-video Yang Lainnya Sampai Jumpa